Saudara 123 orang berhasil dievakuasi KBRI Ankara, Turki dari 5 wilayah paling terdampak gempa. Sejumlah WNI yang dievakuasi mencapai 123 orang termasuk 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Proses evakuasi dimimpin langsung Dumbes Republik Indonesia untuk Turki lalu Muhammad Iqbal. Saat ini WNI yang dievakuasi ditempatkan di kediaman dita besar Indonesia untuk Turki yang berlokasi di Ankara. Sebagian besar WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan. Bantuan kemanusiaan tahap pertama pemerintah Indonesia tiba di Gaziantep, Turki. Bantuan diserahkan Dumbes Republik Indonesia untuk Turki lalu Muhammad Iqbal kepada perwakilan Bulan Sabit Merah, Turki. Bantuan tahap pertama pemerintah ini berupa satu kontener bahan makanan. Bantuan dikirimkan melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul. Saat ini dibawah koordinasi BNPB dan KEMLU, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap berikutnya. Selanjutnya bantuan akan berupa pengiriman tim medium urban search and rescue Basarnas serta tim kesehatan yang akan segera diberangkatkan ke Turki. Ini adalah visual yang kami peroleh dari Hanam, salah satu warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi KBRI ke Ankara, Turki. Saat tiba di Ankara, pihak KBRI melakukan pendataan kepada para WNI. Kini warga negara Indonesia yang selamat ditempatkan di Wisma Kerutaan KBRI Ankara, Turki. Meski terbatas, fasilitas untuk beristirahat telah disediakan. Kementerian luar negeri memastikan dua orang warga negara Indonesia meninggal dunia akibat gempa Turki. Korban bernama Nia Marlinda asal Bali dan anaknya yang berusia satu tahun. Jenasa korban ditemukan tertimun reruntuhan bangunan di Kahraman Maras, Turki. Dan selain Nia dan anaknya, suami korban yang merupakan warga negara Turki turut ditemukan meninggal dunia. Ada dua warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal, yaitu satu ibu beserta anaknya yang saat ini sudah dibantu oleh tim untuk proses pemulasaraannya. Menurut rencana akan dimakamkan di Kahraman Maras. Suasana duka menyelimuti kediaman Muhammad Soekarmin, ayah dari Nia Marlinda, warga negara Indonesia asal Bali yang meninggal akibat gempa di Turki. Kabar duka didapatkan pihak keluarga dari KBRI di Turki yang menyebut Nia Marlinda bersama suami dan anaknya ditemukan meninggal akibat tertimpar reruntuhan bangunan. Saat ini jenazah ketiganya telah dimakamkan di Turki. Saya belajar tenang. Dan saya ini bukan menyebutan, tapi bimbing ditutup. Tapi sekarang lain. Tapi celanitar sobat terpun, tidak menyambut. Waduh, pikiran saya sudah meninggal anak saya. Ini lah. Dapatkan KBRI menceritakan kepada istri saya, tengah malam, bahwa ibu sudah ketemu, tapi sudah meninggal semua, sama cucu, suami, istri. Tiga-tiga. Tadi sudah dikubur ke tanya tempat, tidak sempat diliput mau di, apa, di video call tadi. Tapi, karena mungkin di sana sudah boleh, dan mungkin putus-putus nanti KBRI ini akan mengirimkan.